Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Mohon dicatat ya. Sekarang yang usahanya itu kayak bikin kerajinan tangan. Terima kasih. Kerajinan tangan. Bikin meja tuh kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Selamat pagi. Kerajinan tangan mau aksesoris gitu ya? Iya saya meeting. Mbak siapa? Nama saya kunci dari Mawai Studio. Saya mulai menjalankan usaha meeting. Meeting itu merajut tapi yang pakai dua jarum gitu. Oh meeting. Tapi kalau saya ini pakai KN ya? K-N-I-T-T-I. Meeting. Merajut gue benar. Hasilnya apa produknya? Produknya seperti shawl. Tapi kalau sampai ke bawah saya cuma bawa contoh kas. Oh tetap kas. Terus macam-macam. Tapi kamu lihatin Mas Betty itu kira-kira kan unusnya itu. Oke. Padahal ada baby set. Dari cardigan, hop-in sama baby booties. Lain set juga saya biasa buat gitu. Oke. Dan jadi kendara sih sampai saat ini kan untuk di sini, saya sendiri masih agak susah untuk mempromosikan head and product. Karena semua orang itu bisa memahami hasil dari head and product itu. Ya tadi yang Mas Dedy bilang itu kan lebih tangan. Ya. Ya. Dan capek pada ngerjainya yang lama ya. Ya. Dan juga kan memang ada kesan-kesan sendiri, kekuasaan sendiri ketika kita menghasilkan produk itu. Oke. Ya. 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 Ya itu gimana ya caranya ambil masyarakat itu paham. Tentang effort yang kita buat dengan head and product ini. Oke. Buang Puji, terima kasih. Tangan lho. Buji ya. Hebat. Apa ada yang lain? Ada musalah yang lain di dalam yang saya gak sebut? Oke. Sekarang itu. Kopi Hanzo. Selama pagi. Saya, dia. Musalah saya toko maca. Iya. Tapi, saya juga anggap di kompunitas Perjalanan. Kami di kompunitas ini, kami jadi, kami juga jadi pengusaha bersai bersama dunia. Oke. Kayak kayak mungkin masing-diri. TTIA masa itu. Pada saat duit itu kan gak selalu berusia di sana dari awal-wakal itu. Padahal mereka juga, kadah mereka, motivasinya turun. Nah, cara kita sendiri untuk kita tetap senangat di mana-mana dari awal-awal kan pasti gak langsung disini. Iya, ibu. Bukan lapangan, dupeng, anda. Bukan lapangan, dupeng, anda. Ibu siapa tadi? Ibu dia. Saya minta tolong untuk idola untuk mencatat semua yang menanya ya, karena lagi akhir akan ada hadiah, kita akan pilih dari semua menanya kita pilih beberapa, itu yang terus dapat hadiah dari Mas Tager. Ada yang masih di luar sini. Iya, baik. Saya punya istilah kerap, baik itu. Nama saya tidak, saya orangnya wakil sebenarnya. Entah hanya kerap, yaitu tas anyaman pandan. Dia mau memfilter sebenarnya. Dia mau memfilter sebenarnya. Dia mau memfilter, dia akan ketinggalan. Dia akan menjadi prospek yang ideal buat dia, jadi... Mungkin masih banyak yang kurang-kurangnya. Terlalu monotis banget dong. Jadi, bagaimana kita bisa bergabung untuk lebih mempromosikan lagi. Oke. Sip. Tangan. Lagi dan, makasih. Ada yang lain? Oke, silahkan. Kalau enggak kenal kan enggak. Terus abis itu pulang, tanya nomor nama pepupi, seorang pepupi, seorang pepupi, seorang pepupi, seorang pepupi, seorang pepupi, seorang pepupi. Jadi, itu power banget untuk jiwamu. Begitu sih? Apa itu? Nangga sepuluh, nangga sepuluh, nangga sepuluh, nangga sepuluh, ya katanya. Bisa mas Dewi bisa bertawar lagi gitu ya. Mas Rakit juga. Bu, ya kan juga. Gimana pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, bagaimana punya kami salingnya di bisnis online ini. Karena saya bisa melihat beberapa, berada-berada, kandang-kandang, itu mereka akan mengajar, menjadikan kami sebagai produsennya. Itu ingin segera seragam. Tapi kan masih ada yang mengajar protein, ada yang juga mengalur rendah. Tapi banyak yang mengajar yang memproduksi ini juga ada juga. Gimana caranya punya saling, Pertanyaan saya itu, dari semua materi plus, paling tepat bukan apa. Bukan ada masalah tinggal pilih, kita buka gangguan, harus panggilan. Siapa tuh yang berhasil menutupi, kalau kita nggak bisa ngapain, apa yang harus dilakukan? Terima kasih Bapak Tina, Power G-nya, Miss Lalu juga dikonsumsi oleh selama saya ya, jadi berpower. Ada lagi yang lain? Tunggu ya, kita jawab dulu. Yang lain disitu ya, Yudi, siap-siap. Nanti yang jawab di home, kita harus mungkin disimpulkan dari semua penanyaan. Bu Emma dulu? Oh ya Allah. Yang diingat aja. Ini kelemahannya orang online yang punya marah, biasanya kekuatan menyimpah itu sangat kurang. Ya Pak, Mas Behi dulu. Karena tadi banyak pertanyaan untuk saya yang promosi. Untuk menjual pertanyaan promosi, yang pastinya lebih tahu disini siap-siap Pak Ibu sendiri. Jadi kita mungkin bisa memberikan pengalaman yang keren tangan kami, mungkin bisa dalam pengalaman yang berlaku juga. Dan pendalaan kita dalam promosi itu sebagian besar masih sulit untuk memahami konsumen kita siapa dan mereka dimana. Sehingga kita akan tahu cara yang paling tepat untuk promosikan itu yang mana. Kalau misalnya, yang penting kita ketemu pribadi kalau anak-anak itu sebutnya acquisition channel. Untuk meng-quire guna garut, guna yang sudah lakukan supaya beli lagi. Contoh kasus misalnya, salah satu teman saya, dia jualan souvenir. Supaya itu untuk pernikahan. Kalau misalnya rumus bakunya, kalau kita jualan, apa pun itu wedding. Kita ikutan pameran wedding, bekerja sama dengan radio. Ini secara tradisional begitu. Secara tradisional begitu. Nah, itu sudah sangat ceduh karena semua orang lakukan yang sama. Nah, pertanyaannya apalah kita bisa ketemu, hari kali ini siapa sebetulnya nanti. Kalau kita ketemu, jadi souvenir ini adalah mayoritas channel history. Bukan call from me. Oh iya. Cewek. Nah, cewek-cewek itu sukanya apa? Mereka mainnya dimana? Ceweknya di sana. Oke. Terus yang disuka itu apa? Suka foto-foto cantik. Dan inspirasi yang sebenarnya, oh pengen teksi itu, pengen teksi itu. Oh gitu ya. Nah, jadi mereka gak memenai juta pameran. Mereka gak punya Facebook sama sekali. Mereka gak punya iklan. Mereka cuma nepek sama orang yang ikat. Dan yang dikerasa cukup beken. Mereka kasih souvenir, gratis. Dan dari situ nyebar, foto-nya, foto-nya. Contohnya, foto-nya. Contohnya, foto-nya, foto-nya. Contohnya, foto-nya. Contohnya, foto-nya. Contohnya, foto-nya. Contohnya, foto-nya. Contohnya, foto-nya. Contohnya, contohnya. Contohnya, misalnya satu teman saya jualan, apa namanya. Dia bukan restoran kecil, ayam berprek. Ayam berprek? Dikatakan lalu. Dikatakan lalu. Ayam berprek banget. Ayam berprek banget. Ayam berprek banget. Ayam berpreknya itu, dia gak ada pokoknya suara sekali. Oh. Karena dia gak mampu selo pokok. Oh. Yang gue bilang kalau selo pokok. Tapi dia cuma jualan di GoFood aja. GoFood. Menjawab daun kayu ya, tadi ya. Hmm. Ehm. Saya scansari loh, di GoFood daun kayu nanti kalau ada, ikutan aja. Jadi lu mau makan? Saya gak tau apakah yang makan daun kayu ini. Gak mungkin jelas tentang daun kayu ini sekarang kalau punya mail itu bawa Vood kanan. Contoh misalnya seperti ini. Kuncinya sebenarnya kita panggung. Kalau kita semua. Enak. Kalau mereka gimana? Enggak usah pake saos. 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 Dan pasti runusnya bawa Ibu ada beda. Dan di dunia digital sampai sekarang. Enggak usah pake saos. Ya harus tetap. Kalau misalnya. Kita punya ide. Kuncinya jangan takut untuk kereksperimen aja. Kereksperimen. Dan kalau kita mau kereksperimen. Jangan yang spray dan spray. Jangan cuma lakukan dan berdoa. Itu jaman dulu. Oh jangan lakukan terus berdoa. Jangan cuma lakukan. Itu jaman dulu. Jangan juga kalau sekarang. Jangan juga sekarang. Apapun bisa diukurkan sebelumnya. Nah ketika kita buat duit segini. Semoga lain sih kalau gak ada masuk. Contoh yang lagi nge-trend banget. Tapi saya cukup skeptical. Itu adalah endorsement. Oh jangan sekarang endorse semua orang. Di endorse semua orang. Waktu itu jangan lho sama orang. Sekarang saya sekarang. Minta bayaran 10 juta. Nanti lapor sekali. Untuk mendatangkan duit 10 juta. Tukarik lagi. Ternyata barang apa yang kamu ingin jual. Kalau krik deh. Sebuah goceng di endorse 10 juta. Kok jual berapa rintu krik? Kalau bisa lagi. Jadi harus bisa di measure. Kira-kira. Untuk mendatangkan duit beli. Efektivitasnya seperti apa. Dan sebagainya. Waktu saya pertama kali jalankan kelapa. Kita coba tes. Lihat pasaran kan. Lihat pasaran kan. Lihat di Facebook. Kita coba tes dengan dos. Dan segala macam. Dan akhirnya kita ketemu yang efektifnya apa. Hmm. Saya gak dapet. Gitu ya. Itu menjawabannya Mbak Puji. Mbak Ida. Terus. Untuk. Itu untuk produksi. Itu agak sedikit channeling. Tapi semoga bisa sedikit inspirasi. Mbak Ibu. Mulai eksplorannya dimana. Oke. Terus. Untuk. Persaingan harga. Tadi. Bagian ya. Bagian ya. Bagian ya. Oh. Persaingan harga. Di marketplace. Khususnya. Sekarang kan jalannya horizontal. Semua orang bisa juara. Semua orang itu media. Jadi. Pasti. Persaingan itu jadi sangat terbuka. Tapi yang terbuka juga cuma harga. Kualitas juga terbuka. Orang bisa berbeda dari kualitas review dan pengguna. Kepuasa orang yang dilihat dari testimoni. Dan segala macam. Kepuasa itu juga lebih mudah menyebab. Di jandingan zaman dulu. Ketidakpuasa juga sangat mudah menyebab. Jadi. Setiap produk pasti ada permainannya sendiri. Mau main harga atau mau main kualitas. Kalau misalnya. Kita sebutnya. Eh. Apa namanya. Bahasa. Sifatnya komponitas. Atau jenari. Ehm. Ehm. Mau gak mau kita harus ikut perang harga. Dengan optimize process yang kita. Ehm. Contohnya misalnya. Temen saya itu. Produksi. Ehm. Dompet. Ehm. Kulit. Ehm. Ehm. Tapi dia supply ke. Ehm. Fossil. Jadi ke detail. Nah kalau mainnya udah wholesale. Dia export. Oh. Bagaimanapun. Orang akan cari. Dengan kualitas yang sama. Cari yang paling murah. Karena dia mau maksudnya besar. Dan volume yang besar. Karena tidak main plane. Karena dia wide level. Oke. Bagaimanapun. Yang kita perang adalah. Bagaimana kita bisa optimasi prosesnya kita. Sehingga harga kita tetap bisa menurang. Ehm. Kalau kita mau ngomong kopi. Kopi tetangga sama kopi kita. Dua duanya. Tunggu di tanah yang sama. Iya. Kualitasnya soal. Pertanian mahalan. Pertanian. Gimana cari. Misalkan dimensi prosesnya kita. Ehm. Atau kalau misalnya kita main retail. Kalau orang perang harganya. Kita bisa perang kualitas. Dan main brand. Oke. Penting juga. Kita pilih. Kita memaing di brand. Atau kita memaing di proses depan. Kalau main di brand. Justru kita harus naikin harganya kita. Terus kita investasi lebih. Untuk meningkatkan brand yang kita. Apalagi sesuatu yang dimakan. Dan sifatnya itu ada. Ini ya. Manfaatnya ya. Karena. Orang harus sebarang makan jamu. Orang gak menderita sekarang yang mau kan. Tidak. Untuk yang tadi. Untuk banyak. Tidak. Itu tadi. Untuk. Ini ya. Hand-hand product. Saya sebenarnya sangat sulit untuk. Jadi gini. Kita sudah masuk ke tahap. Bagaimana. Ada orang-orang yang ngerti. Ada orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang gak ngerti. Ini jangan dipaksain untuk ngerti. Karena suas untuk people. Don't care. Itu fakta. Kalau sekarang kita tanya, apakah orang mau beli dari peganja di Indonesia? 100%? Mau. Tapi itu urutan berapa? Ketika kita survei ke pembelinya kita, kenapa sih beli produk handmade? Jawabannya, oh karena ini. Oke satu. Kenapa sih beli produk handmade? Oh karena kualitasnya bisa lebih bagus. Kenapa sih? Kalau misalkan kualitas gimana? Oh misalnya karena dilaksan kualitasnya lebih murah misalnya. Jadi yang kita lihat itu loh. Orang Indonesia, karena kita punya piramida ekonominya masih yang gendutnya di Menengah. Orang masih rasional untuk belajar. Walaupun handmade, kalau mahal banget, atau kayak ini banget, mereka belum bisa relate ke emotional connection. Ada orang yang bisa masuk ke tahap itu, tapi belum banyak, masih rasional. Jadi kualitas dulu, harganya dulu, sama modelnya dulu. Nah, makanya kita harus sadar juga, oh konsumen berpikir demikian. Jangan melaksakan ego dan menjual. Karena kita punya jadisnya sendiri. Ini barang yang kulit loh ya. Belum tentu seorang bisa nge-lep dengan quality feel. Jangan sampe nge-lep dengan kualitas. Jangan sampe nge-lep dengan kualitas. Nge-lep dengan kualitas. Gue mau beli barang kulit. Kadang membedakan kulit asli kulit palsu, belum tau. Gak usah jauh-jauh nih, batik misalnya. Tadi saya di jalan, ada yang bilang kayak, pas saya mau kesini saya tanya, kenapa pakai baju batik? Bukan batik. Ya, bukan batik gitu loh. Nah, ini temen banget, kadang masih ada yang salah. Batik asli dan batik palsu juga, untuk itu semua orang tau. Saya pernah survei, 70% gak tau cara bedanya. Dan itu kan miris ya. Miris. Jadi, apapun kita harus memaksakan orang mengerti, ini baju batik asli, susah untuk belajarin semua orang. Kecuali kita punya banyak duit untuk edukasi masalah, justru tugas yang pemerintah, tugas yang pemerintah. Kecuali kita jualan. Di sisanya, harus bisa fulfill the demand that exists in the market. Bukan, soft operator that exists in the market. Jangan menciptakan problem ini. Dan kalau misalnya orang gak pengen, susah bikin orang pengen menjual. Gimana sekarang kita bisa bikin produk handbag ini supaya bisa masuk ke poin-poin rasionalan mereka. setelah itu, jika dibandingkan dengan produk lainnya, tidak handbag, kita punya strategi yang lain. Yang dibuat dengan perubahan saya. Dan dibuat orang Indonesia sendiri. Itu yang makanya kita kurasi sehingga kualitasnya bersaingan pasal. But hey, that's more. Satu, dibuat dengan orang bakal. Kedua, this is handbag produk. Jadi, hanya lu yang punya. Hmm, oke, oke. Okanong, jawabannya yang terlihat. Meski general, tapi bisa memuspirasi. Mas Radit, nanti Uewa terima kasih. Mas Radit. Ya, ini untuk staff saya. Terima kasih. Pertama Budiya. Sebenarnya ada tiga. Yang sebenarnya pertanyaannya sama dan sudah kita sampaikan. yang saya sampaikan di awal tadi ke Bu Emma. Ya, yang pertama yang bersulitan dalam promosi Budiya. Yang apa, adalah Tantang Budiya. Kemudian, Bu Luji. Yang 19. Untuk kesulitan memasarkan handmade produk. Dan yang ketiga, Bu Indah. Yang kas dan yang mempandang. Iya, Budiya. Jadi sebenarnya, yang terjadi pada ibu-ibu tadi itu adalah yang tadi saya sampaikan ke Bu Emma. bahwa lensetnya masih satu arah dari penjual. Ibu-ibu merasa kemudian saya bisa mengusirkan produk maka saya pasangkan. Pertanyaannya siapa yang mobilitas pandan? Hmm. Apa alasan saya harus mobilitas pandan? Kenapa saya harus beli dengan kentangnya Budiya gitu kan? Atau apa? Mobilitasnya Mbak Luji. Atau mobilitasnya Mbak Luji gitu ya. Lightingnya Mbak Luji gitu. Saya nggak menyarisa. Kalau saya mau beli, misalnya saya buka online shop gitu. Saya beli karena bentuknya bagus. Karena harganya murah. Karena penunjualnya terpercaya. Karena sesuai dengan keinginan saya dan sebagainya. Nah, apakah produk-produk dari ibu-ibu ini sudah kemudian menjawab keinginan customer. Tadi Mas Bedi sudah sampaikan. Sudut pandannya di luar. Bukan sudut pandan kita sebagai penjual. Tapi sudut pandan kita sebagai konsumen. Yang diinginkan itu dolar tentang yang seperti apa sih? Kalau tas pandan, kenapa kok saya harus beli tas pandan? Gitu ya. Kalau misalnya enggak. Kalau enggak yang lain itu brand aja. Jadikan, kalau menambah ya. Jadi kan brandnya mahal sekalian. Saya punya beberapa pelatang yang apa namanya di Wonosobo. Di Gunung Suming. Kita tanam kopi. Dan hasilnya enggak banyak. Hanya beberapa intern. Saya bisa luar. Dulu saya punya perusahaan perusahaan communication. Kita ke branding barang gitu ya. Saya bisa bikin brand. Kopi itu harganya cuma 80 ribu. Satu kopi gitu. Saya branding sedemikian rumah. Sehingga bagus saya jual 2,5 juta orang kotak. Laku. 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 Laku karena saya membranding ini sedemikian rumah. Sehingga orang merasa ini barang yang mahal. Barangnya jurnya terbatas. Dan layak diberikan sebagai hadiah ke orang lain. 2,5 juta. Jadi 80 ribu. Oh my. 80 ribu orang lain. 80 ribu jadi 2,5 juta. Gitu kan. Karena kita menciptakan kebutuhan dari masalah. Katakanlah gini. Ketika saya jual save diminta menjual sebuah kerumahan di Madura di Bangalang gitu ya. Ya kan. Jual rumah di Madura. Kalau saya jual bapak ibu. Bapak ibu mau gak beli rumah di Madura gitu kan. Ya. Kalau bukan orang Madura mungkin dan on. Ya. Kita ubah mindsetnya. Bapak ibu. Saya jual rumah. Harganya 300 juta. Tapi setahun menghasilkan keuntungan bagi bapak ibu 30 juta. Mau gak. Ya. Gak usah mengurusin. Gak usah. Apa kita urusin semua. Banyak yang kemudian beli. Baru berakhir kita pasti tahu. Tapi di Madura. Ya.